Alhamdulillah hari ini aku diminta sama polisian, penyelidik untuk menandatangani cerita acara Sita, itu tandatangan yang terakhir ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan titik terang dimana pihak polisian sudah menentukan status untuk yang sudah menyebarkan berita bohong dan menyebarkan fitnah kepada kita berdua sebagai tersangka. Dan hari ini kita ada penandatangan berkas, berdasarkan semuanya. Polisi menemukan barang bukti dan saya diberitahu oleh polisi sendiri bahwa barang bukti itu kuat sekali untuk menjadikan dia seorang tersangka. Cuma kita mempercayakan kepada pihak kepolisian yang lebih tahu apa yang harus dilakukannya dan mencari bukti-bukti bahwasannya kita dari berdasarkan SP3 itu tidak terbukti apa yang kita lakukan dan polisi menemukan bukti-bukti lain yang sampai ditetapkannya lah status mereka itu sebagai tersangka. Kehadiran Viki Alman di rumah saya ini saya mau kasih tahu. Mungkin ini yang kalian tidak ngeh dari awal. Kenapa? Karena saya meminta tolong kepada Viki Alman untuk melaporkan seorang Viki Prasetyo karena dia sudah menipu bos saya senilai kurang lebih 900 juta. Karena saya tidak mau maju pada saat itu karena saya lagi kampanye. Saya menutupi semua itu semuanya. Saya tidak tolong Viki Alman. Besoknya mau menyuruh Viki Alman ini untuk melapor dia. Ternyata berita itu sampai di telinganya dia dan malamnya dilangsung mengobong kegembangkan itu jebakan itu terhadap saya. Dan siapa yang membocorkan itu? Kemarin saya tidak mau ngomong. Karena ini terkait dengan Emilia Contessa. Saudaranya Emilia Contessa yang memperkenalkan saya. Yang mengaku sebagai ibu angkat saya tapi dia sudah bawa kabupan saya. Saya tidak mau ngomong sama ini dan kerja sama dengan Viki Prasetyo. Kenapa Viki Prasetyo menggunakan dia? Ini saya harus jelaskan juga. Karena berapa kali saya sudah tidak mau kembali dengan Viki Prasetyo lagi. Tapi dia menjadi orang keantara yang Viki Prasetyo selalu bilang tolong ibu saya mau kembali dengan Angel. Sudah hampir lebih dari berpuluh kali Viki Prasetyo menangis sujud-sujud di kaki saya minta kembali dengan saya. Tapi saya tidak mau. Cuman yang bikin saya minta cerai dengan dia itu satu hal. Dia mencuri uang, dia bawa pergi buat ibunya dan itu tertangkap saya di belakang mobil. Dan kalian mau tahu itu uang siapa? Uang ketua partai. Pada saat dia curi uang itu, dia berikan kepada mamanya tujuannya untuk apa? Untuk pernikahan adiknya namanya Bella. Begitu ketahuan sama saya, saya melarang. Saya katakan jangan mencuri, jangan memakai ham orang. Karena kamu sudah berkali-kali dilaporkan tentang penipuan. Dan saya tidak mau. Lalu saya laporkan kepada yang punya uang. Pak, maaf. Uang bapak tidak dipergunakan dengan baik, tapi dia berikan kepada ibunya. Disitulah mulai saya meminta cerai Viki Prasetyo. Manajemen gue. Gimana, kaget gak ngelah status sekarang katanya jadi? Kenapa? Status. Tidak tersang ke Viki? Ya, nanti tinggal kita ini aja. Jalanin aja. Viki, kok bisa dijadikan konten gini begini, Viki? Eh? Kok bisa dijadikan konten gini? Kau ke Flores. Maksudnya? Konten atau gimana? Konten apa? Ini. Konten. Nanti kita ke atas. Tapi siap ya, Bang? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Jalanin aja, laksanain aja. Oke? Terima kasih ya, semuanya. Masih proses, minta doanya aja. Minta doanya aja, yang penting yang ini cepat selesai. Karena masih banyak PN. Viki, gimana? Viki, diatur sendiri tuh? Masih. Viki, diatur sendiri tuh? Masih. Alhamdulillah, baik-baik aja. Minta doanya aja, biar cepat rampung. Uang 100 juta. 900. 900. Berapa? 900. Uang monopoli kali ya. Terwasa. Tapi tidak benar ya, biar ada uang. Yang mana tuh duitnya tuh, kasihin aja kesini. Gak tahu. Biarin aja, biarin aja. Duit apaan? 900 juta. Kagak ada duit segitanya. Duit 900 juta dari mana? Uang monopoli. Katanya buat nikahan kamu. Oh, katanya. Gak ada, aku nikahan juga udah nabung dari beberapa tahun yang lalu. Aku nikahan juga udah lama, itu resepsinya. Gak ngerti deh. Dia kan gitu, doyan bikin berita yang aneh-aneh. Apa ya? Udah gak mau komentar banyak-banyak, biarin aja entah. Insya Allah nanti juga ada jawabannya yang terpikir. Ya, gak tahu juga. Tapi biarin aja. Nanti kan dia yang buat, nanti dia juga yang bertanggung jawab. Bila aja, insya Allah nanti. Soalnya kan banyak, gak dilaporin ini doang kan. Banyak. Ya udah, jalanin aja. Di Angel Elba di Instagram gitu. Udah, aku udah dilaporin. Udah. Ya udah, biarin aja. Ada panggilannya dateng. Enggak, yaudah. Temenin terus. Temenin Kak Vicky terus, sampai selesai. Enggak pernah tertidur, selalu terjaga buat kakak tercinta. Enggak, enggak ada yang harus disampaikan. Kan semuanya udah diproses kepolisian. Ya insya Allah ini yang terbaik. Kan kalau ditahan juga bukan yang sekali kan. Udah bukan yang pertama maksudnya. Ya insya Allah minta doanya aja. Kalau misalnya soal ikhlas, mau gak mau harus ikhlas kan. Karena juga kita udah gak bisa merubah keputusannya. Tidak, yaudah. Banyak yang nanti. Banyak yang nanti. Bisa disebut ini pengawal yang nanti. Buka pintu satu lagi 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 Buka pintu satu lagi